Masyarakat yang ingin mendapatkan penghasilan lebih menjadi agen pegadaian bisa menjadi alternatif. Pasalnya dengan menjadi agen pegadaian akan cukup banyak keuntungan yang bisa didapatkan oleh masyarakat. Bagaimana program meraih keuntungan menjadi agen pegadaian? Dan apa saja syarat dan tugas dari agen pegadaian? Berikut ini informasinya untuk Anda. Raih Keuntungan Menjadi Agen Program ini merupakan upaya membantu masyarakat untuk mendapatkan penghasilan tambahan dengan bergabung menjadi agen pegadaian. Dengan bertambahnya jumlah agen, layanan pegadaian sanggup lebih mudah dijangkau oleh semakin banyak masyarakat. Pegadaian memberikan kesempatan kepada masyarakat yang ingin berbisnis dengan menjadi agen pegadaian. Desi, salah satu agen terbaik PT Pegadaian Area Batam di kawasan Tanjung Guntung, Bengkong. Omsetnya sebagai agen kini menyentuh di angka 500 juta rupiah per bulan dan bisa lebih mencapai 1 miliar. Ketertarikan saya untuk menjadi seorang agen karena saya pikir kan agen pegadaian itu kan sudah memiliki nama besar. Jadi kalau kita menjadi salah satu agennya ya mungkin kita bisa ikut maju bersama dengan pegadaian. Sekarang untuk menjadi seorang agen pegadaian sangat gampang ya waktu itu saya hanya register KTP. KTP terus langsung dibantu sama orang outlet, habis itu didaftarkan dan kita download aplikasi agen pegadaian, udah langsung bisa aktifasi, langsung bisa kita bertransaksi. Tugas kita sebagai agen adalah yang pertama untuk mengenalkan produk-produk pegadaian gitu ya. Terus kita juga jika ada nasabah yang mau ini juga yang ikut pegadaian bisa kita gadaikan dan kita bisa eksekusi langsung. Sebenarnya sebagai agen pegadaian juga yang kita mendapatkan fasilitas yang sama seperti kantor gitu ya. Jadi kita juga bebas untuk ada orang gadai, ada orang untuk mengambil motor, juga produk amanah, ada juga untuk kursari A, juga bisa untuk pembiayaan, segala macam juga gadai emas. Tapi memang selama ini yang banyak di transaksi di saya itu adalah gadai emas, juga kursari A gitu ya, pembiayaan-pembiayaan juga seperti itu. Dengan menjadi agen pegadaian sebetulnya sangat banyak, selain saya mendapatkan fee, saya juga dapat fasilitas kontor outlet dari kantor pegadaian. Juga kemudian saya sempat kemarin didiklatkan oleh pegadaian di daerah depo, jadi sehingga saya mendapatkan sertifikat penaksir. Saya mengucapkan banyak terima kasih buat mentor saya Pak Sehat, yang dari awal sudah begitu banyak berjasa dalam melatih saya, mendidik saya juga, sehingga menjadi saya yang seperti sekarang, juga buat outlet pegadaian saya di Bengkong Harapan, juga di CP Bengkong Depan Top Cepet 100. Semoga saya ke depannya bisa lebih lagi bertanggung jawab, lebih baik lagi untuk membawa agen pegadaian saya menjadi yang terbaik di Batam. Awal mula ketemu Ibu Desi, Ibu Desi merupakan salah satu nasabah dari pegadaian. Untuk mulanya tim outlet kita menawarkan Ibu Desi untuk menjadi agen, karena melihat Ibu Desi seorang yang aktif ya, aktif berbicara dan memiliki relasi. Jadi itu dasar dari tim kita untuk menawarkan Ibu Desi menjadi agen pegadaian. Syarat menjadi agen pegadaian cukup mudah ya, hanya memiliki KTP, mengisi formulir pengajuan menjadi agen pegadaian, selanjutnya melakukan registrasi di aplikasi, dan tim outlet melakukan verifikasi, dan setelah itu akan terbentuk agen pegadaian. Tugas seorang agen pegadaian ialah membantu kita sepegadaian untuk menawarkan produk pegadaian kepada masyarakat tua, karena fungsi dari agen pegadaian adalah menjadi perpanjang tangan kita ya, menjadi perpanjang tangan kita, di mana produk pegadaian ini diketahui mulai dari lapisan bawah sampai dengan lapisan masyarakat menengah kata. Pegadaian selama ini mempunyai beberapa outlet yang sudah cukup besar ya seluruh Indonesia, namun beberapa tahun terakhir sebagian dilakukan perampingan, dan namun di dalam perkembangannya karena perkembangan digital, maka saluran-saluran layanan tidak mesti dengan adanya outlet yang cukup banyak. Kepada masyarakat luas ya, dalam rangka menghadapi pasca pandemi, tentunya banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan, masyarakat yang mengalami penurunan pendapatan, makanya mari bergabung dengan agen pegadaian ya, dengan menghubungi pegadaian terdekat dan syaratnya pun cukup mudah, hanya dengan melamberkan identitasnya dan juga nanti tanda tangan terhadap kerjasama dengan pegadaian. Itu aja, jadi cukup simpel. Agen pegadaian adalah mitra pegadaian, di mana pegadaian menjalin kerjasama dengan masyarakat sebagai agen yang dapat melayani transaksi produk pegadaian bagi masyarakat dengan konsep sharing fee. Dengan menjadi agen pegadaian, mitra akan mendapatkan fee agen berdasarkan transaksi produk. Ingin sukses? Yuk bergabung menjadi agen pegadaian. Tim Liputan Batam TV melaporkan dari Batam. Selamat menai! Terima kasih. Terima kasih.